Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya AKBP Ronaldo Maradona Sirega, Kapolres Tarakan Mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 dikiria Bagi seluruh umat muslim di kota Tarakan Dalam rangka terciptanya situasi kampi mas yang aman dan kondusif Pada bulan suci Ramadan tahun ini Saya memberikan beberapa himbawa Yang pertama, tingkatkan iman dan takwa dengan perbanyak kegiatan ibadah Hindari kegiatan yang tidak terkenal pahat dan dapat mengurangi nilai ibadah puasa Yang kedua, tetap jaga rasa toleransi dan saling menghargai antar umat dan agama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika hati seputih awan, jangan biarkan ia mendung Jika hati seindah bulan, hiasi dengan senyuman Semoga tetaplah demikian Kami dari Perumda Air Minum Danum Benuanta Kabupaten Bulungan Mengucapkan Marhaban Ya Ramadhan 1444 Hijriah Selamat menunaikan ibadah puasa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sohbihi wa manwalah Wa la hawla wa la quwata illa billah Para pemirsa youtube tribun yang insyaallah Derahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Pada bulan Ramadan ini Merupakan ladang bagi kita untuk berbuat Banyak-banyak amal Banyak-banyak kebaikan Dan diantara kebaikan yang dianjurkan Dalam bulan Ramadan ini adalah dengan bersedekah Sebagaimana direwatkan oleh Imam Al-Bukhari Dalam sahihnya Karena rasul sallallahu alaihi wa sallam ajwadan nas Rasul sallallahu alaihi wa sallam Merupakan seseorang yang paling dermawan Wa idha dakhal Ramadan Dan apabila telah masuk Ramadan Ajwada min ghairih Lebih dermawan dibandingkan dari bulan-bulan yang lain Oleh karena itu para hobirin Para pemirsa tribun yang derahmati Allah Dianjurkan bagi kita untuk banyak-banyak bersedekah Khususnya di bulan Ramadan ini Allah subhanahu wa ta'ala Memuji orang-orang yang bersedekah di jalan Allah Dalam ayatnya Orang-orang yang mengeluarkan hartanya Di jalan Allah Menjedekahkan harta Membantu anak yatim Memberi makan orang Memberi pakaian orang Merupakan infak Fisa bilillah Masulul ladhina yungfikuna amwalahum Fisa bilillah Kamathali habbah Seperti satu biji Hambatat sab'asanabil Yang menumbuhkan tujuh tangkai Fikulli sumbulatin mi'atu habbah Dan dalam setiap tangkai ada seratus biji Perhatikan ayat ini para hadirin Allah menyatakan Allah katakan Amwalahum harta mereka Padahal dalam ayat lain Allah katakan Dan berikanlah mereka dari harta Allah Yang Allah berikan pada kalian Namun pada ayat ini Allah menyatakan Amwalahum harta mereka Mengapa ada perbedaan Antara kedua ayat ini Menurut seorang pakar tafsir Yang bernama Asyik Mutawali Sha'rawi Menyatakan Bahwa dalam ayat ini Allah ingin menghargai Usaha manusia Dimana ketika dia mencari rezeki Dengan jeripayahnya Dengan tenaganya Sehingga Allah katakan Amwalahum harta mereka Walaupun pada hakikatnya Harta yang dimiliki oleh kita Semuanya itu adalah Milik Allah subhanahu wa ta'ala Tenaga kita bersumber dari Allah Dan rezeki yang kita dapatkan Juga bersumber daripada Allah subhanahu wa ta'ala Kapan Allah berikan Allah akan kasih Dan ketika Allah akan ambil Allah akan bisa mencabutnya Mengambilnya Kapanpun Allah inginkan Fisa bilillah kamathali habbah Seperti satu biji Yang menumbuhkan tujuh tangkai Dan dalam tujuh tangkai Menumbuhkan seratus biji Setiap tangkainya Perhatikan Analogi yang digunakan Allah Dalam ayat ini Yaitu Allah mengibaratkan Sedekah Ibarat satu biji Yang menumbuhkan Tujuh tangkai Yang dalam setiap tangkai Menumbuhkan seratus biji Allah mengibaratkan sedekah Ibarat sebuah pohon Artinya apa Pohon yang baik Pohon yang baik Yang menumbuhkan banyak hasil Yang menghasilkan banyak buah Adalah pohon Yang dihasilkan Yang ditanam Di tanah yang subur Tanah yang baik Tanah yang sangat cocok Dengan tanaman tersebut Dalam konteks ini Para hadirin Seorang yang bersedekah Akan mendapatkan ganjaran Yang begitu hebat Dari Allah subhanahu wa ta'ala Jika dia mengeluarkan harta tersebut Dengan penuh keikhlasan M'habbatul khair linnas Mencintai kebaikan untuk manusia Tidak ada riaan Tidak ingin dilihat orang Bukan atas Untuk membesarkan dirinya Membesarkan nama baiknya Tapi semata-mata Karena Allah subhanahu wa ta'ala Orang-orang yang bersedekah Seperti inilah Yang Allah katakan Habbatin ambatat sab'asanabil Satu biji yang menumbuhkan Ratusan biji Dari satu biji tersebut Kemudian para hadirin Di ayat setelahnya Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan Al-adabul imani Adab seorang mu'min Ketika dia bersedekah Ketika dia mengeluarkan hartanya Orang-orang yang mengeluarkan hartanya Di jalan Allah Kemudian tidak mengikuti Daripada sedekah tersebut Manan Apa itu manan para hadirin? Manan adalah mengungkit-ungkit Kebaikannya Dan tidak menyakiti Hati orang lain Artinya Sebagaimana pakar tafsir katakan Setiap segala sesuatu Yang menyakiti Orang yang diberikan Itu masuk dalam Ayat adha ini Memberikan dengan cara melempar Bahkan mungkin Di media sosial sekarang Memberikan seseorang Kemudian nama Mukanya di-share Di-foto Di-pasang Di mana-mana Jika itu menyakiti Hati orang yang diberikan Itu masuk dalam Ayat adha Yaitu menyakiti orang Jadi ada adab Ada syurut Dalam bersedekah Pertama tadi Sudah kita sebutkan Yaitu Ikhlas Tagarrub ilallah Hanya semata-mata Untuk mendekatkan diri Kepada Allah Adamul minnah Nggak menyebut-yebut Wa adamul idha Dan tidak menyakiti Hati seseorang Yang inilah Yang Allah katakan Lahum ajruhum Bagi mereka Pahalat Bagi Tuhan mereka Lahaufun alayhim Tidak mereka takut Walahum yahzanun Dan mereka juga Tidak bersedih Mereka tidak takut Di dunia akan Kufakiran Karena mereka bersedekah Mereka juga Tidak bersedih Akibat harta Yang mereka keluarkan Dan di akhirat Nanti kelak Mereka tidak takut Akan azab Allah Dan mereka tidak bersedih Atas apa yang telah Mereka lewatkan Karena kebaikan Yang mereka lakukan Semata-mata Karena Allah selama di dunia Itulah yang membuat Mereka bahagia Demikianlah Apa yang dapat Saya sampaikan Lebih dan kurangnya Mohon dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Keluarga besar Damri Cabang Tanjung Selor Mengucapkan Marhaban ya Ramadhan Selamat menunaikan Ibadah puasa 1444 Hijriah Semoga Ibadah kita Diberikan kemudahan Dan kelancaran Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Farida Silvia Wati Anggota DPRD Kabupaten Bulungan Mengucapkan Marhaban ya Ramadhan Selamat menyambut Bulan suci Ramadhan 1444 Hijriah Mari jadikan Bulan suci Ramadhan ini Sebagai momentum Untuk meningkatkan Iman dan taqwa kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Andra Firdkarita Ketua PDK Kosgoro 1957 Kalimantan Utara Mengucapkan Marhaban ya Ramadhan Selamat menjalankan Ibadah puasa Dan menyambut Ramadhan 1444 Hijriah Semoga Puasa tahun ini Memberikan keberkahan Untuk kita semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Saya Ispekto Ketua PDK Satu Muhammad Komali STK Isikta Selaku Kasat Reskin Pores Tarakan Berserta Keluarga Besar Sat Reskin Pores Tarakan Mengucapkan Selamat Mengucapkan Ibadah Kuasa Lagi Rekan Rekan Yang Beragama Muslim Mari Kita Tintakan Ibadah Takwa Dari Suci Ini Pada Saat Beribadah Untuk Pelaksanaan Sholat Tarawih Agar Teman Teman Yang Beragama Muslim Untuk Mengunci Rumah Dengan Rapat Kemudian Di Jalanan Tidak Memancing Dari Timbul Kejahatan Yaitu Menggunakan Perhiasan Kemudian Disampainya Meskip Yang Menggunakan Sebeda Motor Tolong Dikunci Stam Dikunci Dua Agar Mengurangi Kesempatan Bagi Yang Membuat Jahat Melakukan Pencurian Paling Kelahir Kami Keluarga Besar Salah Restri Polres Tarakan Mengucapkan Selamat Menjalankan Ibadah Kuasa Kepada Masyarakat Tarakan Semoga Ibadah Kuasanya Semakin Lancar Dan Sehat Selalu Kepada 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 Terima kasih.